ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman perkenalkan saya Prabowo Pak Prasetya kali ini saya akan sedikit sedikit memberikan materi tentang di desain grafis jadi kali ini kita akan mengenal yang namanya Adobe Illustrator ya jadi kita bertahap-tahap nanti saya juga akan membuat materi tentang Adobe di bagian Photoshop atau juga nanti saya buat editing di di bagian editing seperti Adobe Primer dan Adobe After Effects nah kali ini untuk pertama kita belajar tentang Adobe Illustrator kita main di UI sedikit saya perkenalkan ini tampilan awal untuk UI ya ini sorry ini tampilan awal untuk Adobe Illustrator ini masih versi trial saya pakai ya maklum dengan kondisi ya di bagian keuangan lah ya nah ini untuk buat kita kalau kita mau buat awal jadi di ini kita bisa buat gambar UI itu model seperti Android handphone web jadi print kemudian film film video art illustration dan more template atau ada lagi lainnya template yang lagi yang lain nah ini untuk recent artinya yang sudah pernah kita buat ya untuk di bagian sini nah ini untuk memberikan nama file-nya nama file-nya contohnya pilihan pixel point ini untuk jenis satuan dari ukuran yang akan kita gunakan teman-teman boleh pakai pixel point pieces inci fit dan seterusnya boleh itu untuk bagian satuan ukuran kalau ini bagian orientation ini portrait dan ada landscape artboard itu adalah lembar kerja ini kita mau buat berapa lembar kerja kita mau buat satu atau mau buat dua buah buah lembar kerja dengan ukuran yang sama ini untuk marginnya top bottom left dan sebagainya ya kalau di bagian ini ada color mode atau advanced option bisa di klik sama teman-teman boleh klik ini akan tampil ada color mode di sini ada RGB CMYK ya jadi RGB itu fungsinya untuk red green blue itu untuk menampilkan kita tampilkan di bagian display tentunya kayak HP laptop dan sebagainya kalau CMYK itu fungsinya untuk dia akan tampil di dia akan tampil untuk bagian kayak contoh seperti print ataukah seperti cetak spanduk baliho X banner dan seterusnya jadi kalau si RGB untuk display sedangkan untuk CMYK untuk bagian yang output atau print itu yang perlu teman-teman pahami di bagian color mode ini untuk raster effect ini untuk apa kualitasnya ini ada 300 ppi dan ada medium ada screen untuk ini sendiri 300 ini biasanya orang pakai itu di sekitaran di bagian seperti ini untuk membuat logo membuat stiker untuk yang gambar-gambar kecil lah karena itu untuk menghasilkan kualitas yang sangat bagus untuk medium sendiri untuk tahap pertengahan jadi bisa bolehlah teman-teman pakai untuk stiker ya atau biasanya juga untuk di ukuran-ukuran agak sedikit besar lah ya contohnya sekitar 1 meter sampai 2 meter itu cocok untuk 150 ppi kalau untuk screen nah ini biasanya untuk yang ukuran yang agak besar contohnya seperti spanduk yang ukuran besar baliho itu untuk ukuran seperti ini cocok sekali karena kalau kita pakai 300 dengan ukuran besar contohnya ukuran 7x3 di spanduk nah itu nantinya tidak bisa kita save ke dalam folder kenapa karena itu berlebihan sangat lebih artinya dan juga nanti akan memakan banyak space di harddisk teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau buat spanduk baliho silahkan pakai yang 72 atau 150 tergantung kebutuhannya setelah itu ini preview ini defaultkan saja dan kita create oke seperti ini tampilan dari si Adobe Illustrator jadi hampir sama dengan color draw yang cukup sekian dari saya dulu untuk pertama pengenalan awal nanti kita lanjut lagi di part selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dadah terima kasih dadah terima kasih selamat menonton